Itu sempat ada yang bertanya kepada saya Mas, gimana sih caranya menentukan kaki feedback, kaki sekunder, dan kaki primer Di trafo cas HP mas Ini yang pin sekunder Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan youtube, masih dengan saya teknisi amatir Nah, halo kan kawan Jadi pada video kali ini ya, itu sempat ada yang bertanya kepada saya Mas, gimana sih caranya menentukan kaki feedback, kaki sekunder, dan kaki primer Di trafo cas HP mas Soalnya saya mau buat mini inverter seperti di video yang awal teman-teman Jadi pada video awal yang pernah saya buat itu Mungkin disitu masih kurang jelas saya mempraktekannya Jadi pada video kali ini kita akan coba mempraktekannya Yang tentunya trafonya masih terpasang di mesinnya itu teman-teman ya Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Biar teman-teman gak ketinggalan video-video menarik Seputar elektronika di channel saya tentunya Oke teman-teman ya, langsung aja Disini di hadapan teman-teman sudah ada sekresek Ini ya, mesin cas HP ya teman-teman Ini kalau saya buka, nah ini Teman-teman bisa lihat Ini warna-warni ya teman-teman ya Kayak permen Nah ini Jadi kita akan tes langsung di mesinnya ini Ya teman-teman bisa ngetes langsung di mesinnya Atau misalnya trafonya bisa teman-teman cabut juga tidak masalah teman-teman ya Oke kita akan ambil satu aja Ini ya Oh iya disini saya akan tes menggunakan avometer Avometer digital dan avometer analog Jadi misalnya kalau teman-teman yang gak punya avometer digital Terus punyanya cuma analog Jadi bisa teman-teman ikutin juga Dan langsung aja kita tes teman-teman ya Perlu teman-teman lihat di belakang sini Ini pas tepat di bawahnya Ini ada dua buah kaki Di kiri dan kanan Terus satu buah di kiri, satu buah lagi di kanan Dan perlu teman-teman catat juga Biar gak lupa Untuk kaki primer Itu biasanya nilai hambatannya Kalau teman-teman ukur Itu kisaran 0,5 Sampai bisa jadi sampai 1,2 atau 1,3 teman-teman ya Dan untuk feedback Dia kurang lebih hampir sama Seperti primer Dan yang sekunder itu Hambatannya yang paling tinggi teman-teman Bisa di atas 5 ohm Ya 6 ohm, 7 ohm, 10 ohm, 12 ohm Dan seterusnya teman-teman ya Kalau ada Oke, jadi dia yang sekunder ini Nilainya yang paling tinggi teman-teman ya Nah, oke langsung aja kita tes Di sini saya pakai AVO digital yang seperti ini Kalau teman-teman punya AVO digital yang merek lain Sama saja Tinggal arahkan saja ke mode ohm Ya, kita ke 200 ohm Ini tak taruh sini dulu Tak berdirikan Jadi teman-teman bisa lepas dulu bagian trafonya Atau mau teman-teman langsung ukur di mesinnya ini Tidak masalah Jadi akan saya ukur langsung Yang ini teman-teman ya Yang ini Dua ini Dua ini Yang satu ini Dan satu ini juga Oke Kita akan ukur yang dua ini dulu teman-teman Kita ukur Yang di sini dulu Nah, oke Seperti yang saya bilang tadi Ini nilainya 9,2 ohm Jadi hambatannya tinggi sekali Otomatis ini sudah pasti Ini yang pin sekunder teman-teman ya Terus berarti yang disebelahnya ini adalah pin feedback Nih, nilainya sekitar 1,4 ohm Nah, ini adalah pin feedback teman-teman ya 1,3 ohm 1,4 ohm Oke, terus yang dua ini teman-teman Ini sudah pasti primer Ya Karena biasanya yang dua kaki di depan itu adalah primer teman-teman Nah, kita ukur Dia nilainya 0,6 ohm Nah, ini adalah primernya teman-teman Nah, jadi seperti itu Cara mengukurnya Kita coba ukur trafo yang lain Oke, yang ini ya Yang ini Sama seperti tadi Seperti yang di trafo yang pertama ini Kita lihat dulu bagian belakangnya Yang mana yang mau kita ukur Kaki-kakinya ya, yang ini Dan yang di sebelah sini Terus yang dua di sebelah sini Dan sebelah sini Kita ukur lagi teman-teman ya Kita ukur yang di sebelah sini dulu Nilainya Nilainya adalah 7,3 teman-teman ya Nah, 7,3 Berarti dia di atas 5 ohm teman-teman Kalau di atas 5 ohm Ini adalah nilai sekunder Nah, nilai sekunder Ada pin sekunder Kalau yang di sebelahnya Kita coba ukur Ini 1,2 ohm Ini adalah Pin feedback Dan yang ini Pastinya adalah primer teman-teman ya 0,6 ohm Nah, jadi seperti itu Kita sudah mengukur Menggunakan AVO Digital Dan kita akan coba ukur Langsung menggunakan AVO Analog Teman-teman ya Saya ganti dulu ke AVO Analog Oke, teman-teman Ini AVO Analog Nah, kalau yang ini Teman-teman langsung pindahkan Selektor Ini ke ohm Teman-teman ya Ke kali 1 Langsung kita pindah Ke kali 1 ya Oke, ke kali 1 Teman-teman ya Nah Oke, kita sudah arahkan ke kali 1 Nanti tinggal teman-teman lihat Jarumnya menunjuk ke yang mana Kalau di AVO Meter yang analog ini Jarum penunjuk yang ohm Atau hambatan itu Teman-teman digunakan yang paling atas ini Teman-teman ya Sekarang ngeblur Nah Ini yang atas teman-teman ya Yang ini Ini ya Ini maaf kacanya agak kotor teman-teman ya Jadi yang dari 0, 1, 2, 5, 10 20, 30 Sampai 2K Ini teman-teman ya Jadi ini nilai ohmnya Teman-teman ya Kalau yang di bawah ini Untuk DC, AC Oke, langsung kita cek Oke, kita ukur lagi yang ini teman-teman ya Tadi kita sudah tahu Yang mana yang sekunder Yang mana yang primer Oke, kita ukur yang ini teman-teman ya Yang di sebelah sini Nah, teman-teman bisa lihat Itu dia nunjuknya di 5 ohm Nah, jadi terdapat perbedaan teman-teman Antara menggunakan AVO analog Dan AVO digital Kalau di AVO digital Apa di AVO digital tadi Dia tertera sekitar 7 ohm Tapi di analog Dia tertera hanya 5 ohm Teman-teman Kita kurang feedback Nah, kalau di feedback Dia 0, lebih sedikit teman-teman ya Hampir 0,5 Oke, kita cek yang primer Yang primer Dia menunjukkan 0 0 ohm Teman-teman Nah Jadi, cara ukurnya begini teman-teman ya Kalau menggunakan AVO analog Kita coba yang satunya lagi Ini Kita cek lagi yang bagian sekundernya disini tadi ya Nah, dia ini menunjukkan 6,5 Hampir 7 ohm teman-teman Ini hampir 7 ohm Tadi yang kita tahu yang ini adalah nilainya 9,2 ohm Tapi disini dia hampir 7 ohm Kalau yang di sebelahnya yang feedback Kita cek Kita ukur Dia menunjukkan 0,5 Teman-teman ya 0,5 ohm Ini Nah, terus Kalau yang di primer Kita cek Dia menunjukkan 0 ohm teman-teman ya Sama seperti Mesin yang ini tadi Nah, caranya mudah teman-teman ya gitu ya Jadi, bisa teman-teman ikuti Cara mengukur menggunakan AVO analog dan AVO digital Dan saya mau kasih sedikit tips lagi teman-teman ya Teman-teman bisa lihat di buku sini Ini saya posisinya agak miring ya teman-teman ya Nah, bentuk trafo atau bentuk kaki trafo charge HP ini seperti ini teman-teman Nah, disini belum kita tandai misalnya ya Misalnya nih teman-teman ya Misalnya, yang ini adalah pin sekunder Dan yang ini pin feedback Saya tulis FB Dan yang dua ini adalah pin primer Atau P Ya Misalnya disini sudah pasti Misalnya disini Sekunder, feedback, dan primer Nah, feedback ini Saya kasih A B Ini ya Seperti ini ya teman-teman ya Kenapa disini saya kasih A, B Karena pada saat teman-teman memasang Dengan skema yang manapun Kalau misalnya Bagian manapun itu tersambung ke A Dan yang satunya lagi Komponen lain tersambung ke B Di pin feedback Misalnya tidak mau nyala teman-teman ya Teman-teman sudah coba Sudah teman-teman kasih suplai baterai dan beban lampu Terserah berapa watt Misalnya 3 watt atau 5 watt Dan lampunya tidak mau nyala teman-teman ya Jadi teman-teman tinggal menukar saja Bagian yang ada di A Ini ke B Yang bagian B ini ke A Nah, jadi tinggal teman-teman silang aja teman-teman ya Jadi caranya seperti itu teman-teman ya Kalau misalnya tidak mau nyala Nah, oke teman-teman Jadi seperti itu Cara menggunakan A4 digital dan analog Untuk mengukur Pin sekunder Primer Dan feedback Pada Trafo Charge HP Teman-teman ya Jadi disini saya punya satu kresek lah Ini cukup Untuk buat Lampu mini inverter Atau lampu emergency Dan yang perlu saya tekankan lagi adalah Kalau sekunder Pin sekunder Itu nilai hambatan yang paling tinggi Teman-teman ya Jadi Pin sekunder itu Mesti berdampingan dengan pin feedback Teman-teman Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Misalnya ini sekundernya sudah ketemu Berarti pin disini adalah pin feedback Itu sudah pasti teman-teman ya Dan di dua ini Dua ini sudah pasti adalah pin primer Kalau teman-teman ukurnya seperti itu tadi Tapi Ada juga Yang kakinya itu berkebalikan teman-teman ya Maksudnya Bisa saja disini adalah pin sekunder Bisa saja disini adalah pin primer Dan disini pin feedback Ada yang seperti itu juga teman-teman ya Nah oke teman-teman Mungkin cukup Sampai disini dulu videonya Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan bisa teman-teman ikutin Kalau misalnya lampunya tidak nyala tadi Seperti apa Ya teman-teman ya Mungkin cukup sekian Apabila ada salah kata Saya mohon maaf Saya teknisi amatir Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Terima kasih telah menonton